Intro Bab 2091, aku tidak diterima. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, mereka tidak punya cara lain. Tidak akan berhasil seperti ini. Jika sulang tahu bahwa akulah yang menjaga tenggara benua Tianmi, dia pasti akan melakukannya. Elysium dan Ruohai tidak punya cara untuk menjaga klonku tepat waktu. Jika aku kembali, dia akan menyerang Medan Bintang lagi. Kita sama sekali tidak punya cara untuk menjebak sulang. Sekarang, kita hanya bisa menemukan cara untuk menghentikan kerugian. Suara berputar itu muncul di telinga Bailian, nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Kita hanya bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Hu Suo, kembalilah, aku akan menghentikan kerugian. Bailian berdiri, melambaikan tangannya, dan segera mengumpulkan bintang-bintang di sekitarnya ke dalam sel-sel dinding kristalnya. Apa yang dia praktikkan mirip dengan diagram normalisasi universal yang menggabungkan sel-sel dinding kristal untuk tumbuh lebih kuat satu sama lain guna mempercepat kultivasi. Mencapai ranah Jiwayan Taichu. Di tubuh Bailian, ada juga banyak dunia dinding kristal besar. Namun, sebagian besar dunia dinding kristal ini telah diisi dengan tanah, membentuk dunia kecil, dan mendukung Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagainya. Bailian tidak dapat membawa planet kehidupan ke dunia dinding kristalnya bersama-sama, dan hanya dapat mencari makhluk-makhluk itu. Bagaimanapun, bagi para biksu Buddha, orang-orang percaya adalah sumber daya kultivasi yang paling penting. Dan tepat ketika Bailian mulai mengumpulkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan menghentikan kerugian pada waktunya. Para pemburu harta karun Sulang akhirnya melihat tiga orang menjaga benua Tianmi. Bliss, Ruohai, dan klon yang berputar-putar. Hei, meninggalkan avatar di sini, aku benar-benar tidak ingin mati, dan ingin meniduriku. Jika demikian halnya, maka aku akan membunuh klonmu. Sebuah seringai muncul di wajah Sulang, dan dia hendak membunuh avatar itu. Namun pada saat ini, di samping avatar Posu, sebuah sosok emas besar turun, itu adalah Dewa Posu. Oh, menyerah padaku. Sulang mengangkat alisnya, menghilangkan pikiran untuk berteleportasi. Segera setelah itu, dia mengirim pesawat layang pemburu harta karun ke ladang bintang tempat Bailian berada, dan segera menemukan bahwa ladang bintang itu kosong. Di setiap planet, tanah terkikis satu lapisan, dan semua bangunan dan makhluk di atasnya menghilang. Ini adalah penghentian kerugian. Sepertinya aku sudah menyerah membunuhku untuk sementara waktu. Kalau begitu, aku tidak diterima. Sulang terkeke saat dia mengirim pesawat layang pemburu harta karun untuk menemukan dan memantau teratai putih. Sambil mengirimkan lebih banyak pesawat layang pemburu harta karun dan klon yang tersisa. Jangan ragu untuk mencari sumber daya di setiap bidang bintang, atau cukup ambil seluruh planet satu per satu. Melihat pemandangan ini, Bailian dan yang lainnya sangat marah dan frustrasi. Namun, posudan yang lainnya hanya bisa tinggal di dekat benua Tianmi. Begitu mereka pergi ke area bintang itu untuk membunuh klon Sulang dan pesawat layang pemburu harta karun, Sulang akan pergi ke benua Tianmi untuk membuat masalah. Jika pembangkit tenaga listrik awal dengan basis kultivasi yang lebih rendah dikirim untuk menjaga ladang bintang, Sulang akan membunuh mereka satu per satu. Bailian mampu membunuh Sulang, tetapi dia tidak bisa mengejarnya. Jadi, posudan yang lainnya tidak berani bergerak, dan Bailian tidak punya pilihan selain pergi ke setiap ladang bintang, dan mencari semua tanah dan populasi bangunan di setiap planet. Tiba-tiba, mereka membentuk kompetisi pencarian dengan Su Lang, pencarian lebih cepat daripada siapapun yang mencari ladang bintang. Namun, sayangnya, tanah yang diserbu adalah ladang bintang di bawah komando Budisme Tianmi. Tidak peduli apapun, Sulang memanfaatkannya, dan Bailian dan yang lainnya kehilangan banyak darah. Uh, alangkah baiknya jika mereka yang kuat di alam Bayan tidak mengikuti Buddha Miling dalam retret. Kalau begitu, Sulang bisa mengerahkan kekuatan alam Bayan, dan Bayan bisa melawannya untuk sementara waktu di awal. Jika ada yang menjaga benua Tianmi, maka kita bertiga akan bisa menjauh dan memburu Sulang. Kupikir empat sembilan besar yang kita sudah bergerak di awal, dan benua Tianmi sangat aman, tetapi siapa sangka Sulang akan sangat aneh dan sulit untuk dilibatkan sehingga memaksa kita seperti ini. Petik dua titik 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 petik dua, Bayan dan yang lainnya menatap medan bintang Budisme Tianmi yang sedang dicari-cari dengan panik oleh Sulang dengan mata langit, dan hati mereka berdarah. Medan bintang yang dekat dengan Budisme Tianmi ini adalah kekuatan bawahan yang telah dibudidayakan sejak lama, dan kualitas penganutnya sangat tinggi. Tetapi saat ini, mereka terus-menerus kalah, terus-menerus kalah. Sisi lain, Sulang juga merasa malu di dalam hatinya ketika dia mengambil alih medan bintang Budisme Tianmi. Karena dia juga mengetahuinya, di benua Tianmi kali ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik primordial di alam Bayan, ini agak aneh. Pada awalnya, ada empat di Jiwian. Pada masa-masa awal Bayan, tidak ada sama sekali. Ini tidak mungkin. Lalu, benua Tianmi mengalami kerugian seperti itu, dan Bayan tidak muncul di masa-masa awal, jadi pasti ada tugas yang lebih penting. Keledai botak tua Miling tidak dapat meninggalkan benua Tianmi, dan bahkan jika dia pindah ke benua Tianmi, dia hanya dapat mengandalkan sosok emas, bahkan klon. Bayan itu terlalu dini, saya khawatir mereka melakukan hal-hal penting dengan keledai botak tua Miling. Sayangnya, bahkan senjata ajaib Buddha Miling, Tianmi Jin Fly, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Lupakan saja, saya terlalu malas untuk menebak, perahu akan langsung menuju ke kepala jembatan. Sulang berpikir dalam hati, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segera, matanya tertuju pada empat biksu dari alam awal primordial yang mengenakan rantai giyok hitam. Ah, sakit. Tuan Sulang, tolong, beri aku waktu yang baik. Sulang, beri aku cara yang layak untuk mati. Aku tidak ingin disiksa sampai mati. Bunuh aku, bunuh aku. Petik 2 titik 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 petik 2. Kempat biksu di tahap awal primordial sangat menderita dan mengucapkan segala macam kata tentang kematian. Kau ingin mati? Ya, ayo, ayo, aku akan mencari tempat untukmu berlutut. Berlututlah selama satu jam tertentu, aku akan memberimu satu jam yang bahagia. Sulang mencibir dingin, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung mencapai alun-alun gedung pertukaran melalui internet. Gedung pertukaran saat ini telah sepenuhnya menjadi pusat seluruh benua Tianmen. Itu juga telah menjadi tempat di mana semua peradaban kultivasi berbaur. Para pejuang benua surgawi, para pembudidaya 10 ribu alam, dan para pejuang klanwu dari benua klanwu semuanya berkumpul di sini. Karena jumlahnya terus bertambah, alun-alun di sekitar gedung pertukaran telah meluas puluhan kali lagi. Jika semua orang tidak dapat berkomunikasi di benua surgawi virtual, saya khawatir alun-alun ini harus meluas ratusan ribu kali. Sekarang, Sulang muncul di alun-alun gedung pertukaran dengan mengendarai infinite. Segera menarik perhatian banyak orang. Itu boundless. Itu adalah angka tak terbatas yang dikendalikan oleh Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang, Kaisar Agung tak terbatas, telah muncul. Yang Mulia Sulang, aku memujamu. Lihat, ada kunci. Umur panjang di tangan boundless, sembilan rantai giyok hitam mencuat dari kunci, dan rantai itu dikenakan oleh empat biksu junior. Ya Tuhan, benar-benar, empat biksu junior telah ditangkap oleh Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang telah menyerang benua Tianmi. Yang Mulia Sulang perkasa, Yang Mulia Sulang mendominasi, dan dia menyerang benua Tianmi begitu cepat. Menurut pendapatku, benua Tianmi akan segera mati. Ya, Yang Mulia Sulang benar-benar cahaya harapan bagi alam semesta kita yang tak terbatas. Petik 2 titik 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 petik 2 Prajurit dan biksu yang tak terhitung jumlahnya berlutut tepat di kaki infiniti, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, karena mereka sangat bersemangat. Tidak ada satupun dari prajurit ini yang telah mencapai tingkat dasar yang pernah bertarung melawan Tianmi bersama Sulang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Sulang menangkap dan membunuh pembangkit tenaga listrik awal benua Tianmi. Bagi mereka, ini adalah benua surgawi, atau dengan kata lain, kemajuan besar di alam semesta yang tak terbatas, kemajuan tonggak sejarah. Benua surgawi, sudah memiliki kekuatan untuk menyerang balik benua Tianmi. Ini berita bagus. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung menyampaikan berita ini, dan menyebarkannya langsung ke seluruh benua surgawi, dunia kultivasi, dan benua klanwu melalui internet spiritual. Semua prajurit berseru kegirangan dan menyembah ke arah Sulang berada. Hati mereka semua membangkitkan keyakinan yang kuat dan meluruskan tulang punggung mereka. Dan kekaguman, kekaguman, dan pemujaan yang tak terbatas terhadap Sulang. Terhadap ini, Sulang juga menatap matanya dan tersenyum tulus. Alasan mengapa dia tidak mengeksekusi keempat orang termasuk Bik Su Pulian. Itu untuk orang-orang yang ragu-ragu, ragu-ragu, dan tidak percaya diri yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianmen untuk meluruskan tulang punggung mereka. Semuanya, alam semesta tanpa batas telah berdiri. Sulang berteriak, menjabat tangan kanannya. Keempat Bik Su dari alam awal primordial segera terbungkus dalam kunci yang menusuk hati, dan jatuh di alun-alun yang luas, berlutut dengan ganas di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Suara lutut yang menghantam batu menyebar ke seluruh penonton. Pulian dan empat Bik Su lainnya dari panggung awal primordial berlutut tepat di alun-alun gedung pertukaran dan membuat empat lubang besar. Ah, tidak, tidak, ini sangat menyakitkan bagiku, tolong lepaskan aku. Bunuh aku, Bunuh aku, petik dua titik 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 petik dua. Keempat Bik Su primordial itu berputar seperti empat belatung. Namun, postur mereka tidak dapat diubah. Mereka hanya dapat mempertahankan postur membungkuk dan memaafkan. Mulai hari ini, kalian para pendosa, berlututlah di sini untukku. Aku ingin semua orang mempermalukanmu dan memberi tahu kalian apa yang akan berakhir sebagai pengkhianat di alam semesta yang tak terbatas. Sulang menatap Bik Su yang terus-menerus meratap dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Kalau saja bukan karena serangan balik benua Tianmi, alam semesta yang tak terbatas tidak akan kalah secepat ini dan situasinya pasti tidak separah sekarang. Itu adalah buddhisme Tianmi yang menyebabkan kemunduran gila-gilaan dunia yang tak terbatas dan menjadi hantu masa kini. Saat ini, keempat Bik Su itu dilemparkan ke sana oleh Sulang dengan kunci yang menusuk hati dan mereka akan ditolak oleh banyak orang. Bersamaan dengan itu, pada saat memperkuat hati orang-orang di daratan, itu juga samar-samar mengeluarkan peringatan, jika seseorang berani menjadi gangster, itu akan sangat menyedihkan. Setelah meninggalkan keempat Bik Su di alam primordial, Sulang hanya meletakkan kunci yang menembus hati di sini untuk sementara, dan kemudian, memerintahkan Jiang Wen Zheng untuk menunggu pertama kali untuk kembali ke setiap rumah, dan kemudian menerima jumlah yang tak terbatas. Segera, dia secara acak menemukan tempat, mengatur formasi, dan mulai mundur. Kali ini saya pergi ke Benua Tianmi untuk melakukan sesuatu. Keuntungannya tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebagian darinya yang telah digunakan oleh Sulang. Simpan saja piala yang tersisa dan gunakan nanti. Dan tepat ketika Sulang mulai mundur dan siap memasuki ding. Tweet, suara burung Phoenix yang renyah dan menyenangkan datang dari alam semesta Yingluo. Oke, Sulang mengangkat alisnya dan menatap alam semesta Yinghu. Tiba-tiba menemukan bahwa Phoenix terbang di tengah pemujaan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di planet Yingluo Live. Ini adalah, tidak hanya Qianjing telah dipulihkan, tetapi ada tanda-tanda samar terobosan. Sulang dapat melihat status Phoenix sekilas, dan dia langsung senang. Phoenix ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah terjebak di alam Qian selama bertahun-tahun. Setelah ditempatkan di kapal tanpa batas berkali-kali dan mengalami kekuatan yang lebih tinggi, dia juga mengangkat kabut alam yang lebih tinggi dan melihat jalan yang jelas menuju kultivasi. Yang mulia Sulang, bawahan akan segera menerobos dan berharap untuk menggunakan fragment inti alam semesta Anda. Phoenix tahu bahwa Sulang sedang mengawasinya saat ini, jadi dia menatap langit dan dengan hormat mengajukan permintaannya. Tentu saja bisa, untuk memastikan tingkat keberhasilan terobosan. Pil Taichu berkualitas sempurna ini untukmu. Sementara Sulang melambaikan tangannya, sejumlah besar pil tingkat rendah muncul di depan Phoenix, yang semuanya kondusif untuk terobosan. Tapi ini belum berakhir. Sebagai tambahan, asal semesta, ini mungkin berguna bagi Anda. Sulang melambaikan tangannya lagi dan mengeluarkan satu-satunya asal semesta yang tersisa dari keseimbangan sistem dan memberikannya kepada Phoenix. Lagi pula, sekarang fungsi sistemnya membutuhkan banyak asal kosmik untuk ditingkatkan. Asal kosmik belaka tidak berguna untuk disimpan. Dan jika Phoenix bisa menerobos ke alam delapanian, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar baginya. Phoenix dengan tahap awal primordial Bayan memasuki keabadian. Selain kekuatan alam awal primal lainnya, keabadian pasti bisa meledak dari kekuatan reguler utama Jiuyantai. Dalam hal aturan waktu, itu juga bisa mendekati level Jiuyantai. Pada saat itu, Anda mungkin bisa bertarung melawan Baylian dan yang lainnya selama beberapa ronde. Tapi, dalam pandangan Sulang, asal-usul alam semesta bukanlah hal yang hebat, tetapi Phoenix langsung tercengang. Asal-usul alam semesta, yang mulia Sulang, Kaisar Agung tak terbatas, tolong ambil kembali asal-usul alam semesta ini. Itu sangat berharga, seru Phoenix, matanya membelalak, dan seluruh orang, burung-burung itu tercengang. Itu seperti orang miskin yang tiba-tiba diisi dengan uang tunai 100 juta, dan dia langsung takut, baiklah. Kenapa begini? Sulang bertanya dengan heran. Di matanya, asal-usul alam semesta adalah sumber daya kultifasi yang jauh lebih besar daripada Kaisar. Namun, tidak peduli seberapa tinggi mereka, mereka juga merupakan sumber daya kultifasi, dan mereka digunakan. Kembalilah kepada yang mulia Sulang, kristal asal-usul alam semesta adalah harta karun yang terkait dengan awal mula alam semesta. Asal-usul alam semesta mengandung semua misteri di alam semesta, yang sangat misterius. Selain itu, melihat asal-usul alam semesta, saya membangkitkan beberapa ingatan dari sebelum Nirwana. Asal-usul alam semesta adalah tujuan penting dari invasi Kaisar Yuan Mingzu ke alam semesta yang tak terbatas. Selain itu, asal-usul alam semesta tampaknya terkait dengan inti alam tak terbatas, dan fragment inti alam tak terbatas cocok untuk sumber Kaisar Dunia. Selain itu, selama masa perang dunia tak terbatas, berdasarkan berbagai tanda, kami menduga bahwa Kaisar Yuan Mingzu memiliki metode tertentu untuk memurnikan kembali materi surgawi dan harta bumi yang disayangi menjadi asal-usul alam semesta. Alasan mengapa keledai botak Miling mundur siang dan malam, dan bahkan Miling Tianxian tidak bisa pergi, kemungkinan besar adalah asal-usul Kaisar Mingzu untuk memurnikan asal-usul alam semesta. Cahaya ilahi yang terang bersinar di mata Fenix, dan dia berbicara dengan cepat tentang informasi efektif yang telah dia prolet dari ingatannya yang terbangun. Itu saja, Kaisar Yuan Mingzu menganggapnya sebagai tujuan penting. Sepertinya aku benar-benar meremehkan asal-usul alam semesta. Namun, tidak peduli apa, itu hanyalah sumber daya kultivasi. Gunakan, gunakan, wajah sulang tertegun dan berpikir, tetapi dia tidak memulihkan asal-usul alam semesta, tetapi terus membiarkan Fenix menggunakannya. Ini, yang mulia sulang, tolong ambil kembali dan mati. Fenix tampak terkejut, lalu berkata dengan takut, jangan bengkok, cepat beri aku terobosan ke tahap awal primordial bayan. Sulang memutar matanya dan meremas asal-usul alam semesta tepat di depan Fenix. Ya, bawahan harus menerobos alam awal primordial bayan sesegera mungkin. Ada asal-usul alam semesta ini, dalam waktu yang sangat singkat. Fenix tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa menerima asal-usul alam semesta. Setelah berterima kasih kepada sulang, dia menyelam ke planet Yinghua dan mulai mundur. Saat ini, seluruh Mars menjadi kulit telurnya. Dan sisi sulang, dia juga duduk bersila di atas futon dan perlahan menutup matanya. Tapi, tepat saat sulang hendak berkultivasi, dia diganggu lagi. Yang mengganggunya kali ini adalah perintah sistem, yang merupakan kabar baik. Ding, seribu alam seribu agung, telah mencapai level dasar. Bersamaan dengan perintah sistem muncul, arus hangat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh sulang. Tubuh sulang, tepatnya, adalah sel-sel dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan segera mulai meningkat secara pasif. Hei, aku berlatih latihan tai chu lagi. Kecepatan latihan seni bela diri sekali klik benar-benar tidak normal. Sulang menatap dirinya sendiri, mengamati dunia sel-sel dinding kristalnya sendiri. Namun, setiap sel-sel dinding kristal telah ditingkatkan hampir 10 kali lipat. Tentu saja, 100 juta sel-sel dinding kristal yang dipromosikan secara aktif oleh sulang akan memiliki tingkat peningkatan yang lebih kecil. Tapi tidak peduli apa, mendekati 10 kali lipat, itu juga merupakan peningkatan yang sangat besar. Harus diketahui bahwa sel-sel 170 celah sulang telah dipromosikan berkali-kali berturut-turut. Setiap kali peningkatannya adalah 10 kali lipat, puluhan kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat. Setelah peningkatan berulang kali, sel dinding kristal telah mencapai ribuan kali ukuran sebelumnya. Kesulitan untuk meningkatkan sel dinding kristal juga meningkat. Metode latihan, Infinity Thousand Words ini dapat ditingkatkan 10 kali lipat, yang sudah merupakan metode latihan yang sangat kuat dan terlalu mendasar. Efek dari latihan tubuh yang ditingkatkan secara pasif semakin melemah. Namun, selama itu berguna, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pokoknya, hanya butuh 1 jam untuk berlatih latihan ke tingkat dasar. Ketika itu benar-benar tidak berguna di masa mendatang, Anda dapat mulai berlatih teknik untuk secara aktif mempromosikan sel dinding kristal. Petik 2 titik 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 petik 2. Beberapa pikiran terlintas di benak sulang, dan segera, dia mulai memilih latihan dasar untuk kultivasi. Kali ini, dia memilih latihan yang disebut Smokey Catchen. Konsep latihan ini juga merupakan, tahu dari alam semesta seribu besar, yang bertujuan untuk melatih sejumlah besar sel dinding kristal pada saat yang bersamaan dan latihan ini memiliki metode yang sangat menarik. Yaitu untuk sementara menyatukan sel-sel dinding kristal tertentu untuk membentuk sel-sel dinding kristal super besar. Namun ada batas waktu tertentu, setelah batas waktu tercapai, sel-sel tersebut akan segera dipulihkan. Oleh karena itu, metode ini tidak membantu dalam meningkatkan proporsi aturan waktu. Fungsi utamanya adalah untuk membuat satu atau lebih sel-sel dinding kristal raksasa sementara. Yanlongsya, asap dan pasir memiliki makna yang tak terbatas. Kata, sangkar, berarti keduanya dapat saling tumpang tindih. Ini adalah cara untuk sementara membuat sel-sel dinding kristal raksasa. Yah, teknik ini sangat bagus, dan mungkin berguna dalam beberapa kasus. Sulang mengambuk puas, dan segera mengeluarkan instruksi, sistem, aktifkan seni bela diri satu kunci sembilan hati menjadi satu fungsi, dan mulai berlatih sang pasir asap. Disertai dengan perintah sulang, sembilan penjahat seni bela diri tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Setelah waktu yang sangat singkat, mereka sekali lagi akan membawa manfaat besar bagi sulang. Lakukan latihan yang bagus. Sulang memejamkan matanya lagi, melihat ke dalam dirinya sendiri. Namun, ada 100 juta sel dinding kristal di dalam tubuh yang telah dipromosikan secara aktif, dan ruang internal puluhan kali lebih besar daripada sel dinding kristal lainnya. Dan di antara sel-sel dinding kristal ini, banyak dari mereka diisi dengan planet kehidupan atau dunia kecil di alam kultifasi oleh sulang. Dunia kecil alam perawatan dan kultifasi telah mengisi lebih dari 70 juta. Ada ratusan juta planet kehidupan. Sudah lama sejak saya secara aktif mempromosikan sel dinding kristal. Sebelumnya hanya 1 miliar sel yang dipromosikan. Kali ini, jauh lebih baik. Sulang berpikir dalam hati, dan segera matanya berkedip, dan dia mulai menjalankan teknik latihan, Hengsha Boundless World, yang secara aktif mempromosikan sel dinding kristal. Disertai dengan latihannya yang berkelanjutan. Sel bawaan yang disublimasikan dan diubah secara kualitatif yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam sel dinding kristal sekaligus. Sel-sel dinding kristal ini tiba-tiba mulai tumbuh perlahan. Ruang di dalamnya meluas dengan cepat, menjadi semakin tinggi dan terbuka, memberi orang rasa keterbukaan. Alam kultifasinya telah mencapai tahap primordial sanyan, dan setelah kekuatannya mencapai tahap primordial tahap kelima, kecepatan peningkatan sel sulang menjadi lebih praktis. Seiring berjalannya waktu, 100 ribu, 1 juta, 10 juta, ratusan juta. Tidak lama, ada 900 juta sel dinding kristal penuh yang telah dipromosikannya sekali, mencapai level yang mirip dengan 100 juta sel dinding kristal yang awalnya dipromosikan. Cukup 1 miliar sel dinding kristal yang dipromosikan secara aktif. Sayangnya, jumlahnya tampaknya banyak. Dibandingkan dengan jumlah total selku, itu tidak layak disebutkan. Aku memiliki total 170 sel. Sulang menarik nafas dalam-dalam, sangat merasakan kesulitan jalannya. Tentu saja, tidak peduli seberapa sulit jalannya, aku memilihnya sendiri, dan terus maju apapun yang terjadi. Sulang tahu bahwa selama dia bertahan, dia pasti akan mendapatkan panen yang tak terduga dan mengerikan. Panggil, lanjutkan, sulang mengembuskan nafas, dan segera memulai babak baru kenaikan. Kali ini, sampai jumlah sel yang dipromosikan secara aktif mencapai 10 miliar, itu berhenti. Sementara, faktanya, sulang berhenti kali ini dan juga terganggu. Di bidang bintang luar benua Tianmi, sesuatu yang menarik baginya telah muncul. Saat ini, sulang terus berkultivasi di benua Tianmen untuk meningkatkan dirinya. Namun, klon seratus bayangan dan pesawat layang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya sedang dalam pertandingan awal dengan Bae Lian. Sejumlah besar sumber daya, seluruh planet, terus-menerus dimiliki oleh Suranga. Avatar seratus bayangan dan pesawat layang pemburu harta karun juga melakukan perjalanan melalui 17 bidang bintang satu demi satu. Di bidang bintang ke-18, melalui penglihatan avatar, sulang melihat pertempuran. Tepatnya, itu adalah pembantaian. Seorang pria kuat di alam primordial Hian, memegang senjata kuasi primer, dengan panik membantai Biksu Buddha di daratan Tianmi di bidang bintang. Dan pembangkit tenaga listrik alam primordial ini ternyata adalah seorang kenalan, prajurit wanita dari kapal 10.000 alam, Susan. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun dari tahap awal yang datang untuk membunuhku. Aku akan memberikan bidang bintang ini kepada Tuguang. Mungkinkah pencuri botak yang terlalu junior di benua Tianmi sudah mati? Susan mengejar dan membunuh para kaisar tertinggi Buddha yang ketakutan, cambuk di tangannya tampak berubah menjadi naga berbintang di seluruh alam semesta. Bahkan kaisar tertinggi Buddha yang kuat yang melarikan diri tidak peduli seberapa jauh pun akan dipukuli dengan cambuk olehnya. Namun hati Susan sebenarnya lebih khawatir. Karena dia membunuh sejauh ini, dia telah menyelesaikan misi yang dikirim oleh Bahtera 10.000 wilayah, dan juga membunuh banyak musuh tambahan. Namun, biksu Buddha yang diharapkan terlalu junior tidak muncul. Ini sangat aneh, saat ini, lama tidak bertemu, taois Susan. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh bidang bintang. Ini, Su, suara sulang. Susan terkejut, dan ada sedikit kengerian dan keterkejutan di wajahnya yang menawan. Dia dengan panik mencari-cari di sekitarnya dengan pikiran spiritualnya, tetapi tidak melihat seorang pun di sana. Tiba-tiba, mencicit, mencicit, tupai terbang aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang dari angkasa yang jauh, dan bahkan membentuk gumpalan besar asap emas, menutupi hamparan besar kehampaan kosmik. Dan di tengah-tengah tupai terbang yang aneh ini, dikelilingi oleh pria tampan dengan senyum di wajahnya, adalah tiruan sulang. Pada saat ini, tiruan baying ini telah dikendalikan oleh sulang dengan kemiringan yang sempurna. Sulang, itu benar-benar kamu. Ya Tuhan, kamu telah menjadi begitu kuat. Apakah kamu, tahap evolusi 3? Tidak, basis kultivasi tahap evolusi 5. Ketika Zusan melihat sulang, dia langsung menunjukkan ekspresi ngeri, seluruh wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun, pada awalnya diperahu 10 ribu domain, mereka semua tahu bahwa sulang adalah seorang jenius super yang tidak akan pernah lahir. Tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang kuat, tetapi juga memiliki bakat mengerikan dari dao alkimia, dao perkakas, dan dao formasi, yang dapat memurnikan berbagai harta karun tingkat kuasi primer. Tetapi, dalam waktu yang singkat, sulang berubah dari seorang kaisar tertinggi menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap awal. Selain itu, dia juga diduga sebagai orang yang kuat di tahap primordial, ini diluar imajinasi Zusan. Haha, Zusan, jangan datang ke sini tanpa cedera. Kamu juga telah menembus tahap primordial yang benar-benar memuaskan. Cambuk ini masih pada tingkat kuasi primer. Seharusnya agak tidak nyaman. Aku akan meningkatkanmu nanti. Sulang mendatangi Zusan dengan senyum cerah di wajahnya. Sulang, benar-benar kamu. Kamu benar-benar, tidak berubah sama sekali. Kamu masih menguji imajinasi orang lain seperti itu. Zusan menjadi lebih bersemangat saat mendengar nada yang sudah dikenalnya. Oke, bagaimana kau bisa ada di sini? Sulang mendecahkan sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum, mungkinkah itu misi kapal 10 ribu alam? Ya, Bahtera 10 ribu wilayah menemukan bahwa wilayah bintang ini memiliki seorang kuasa Taichu yang akan segera dipromosikan dan diberi tugas, jadi aku membunuhnya. Tetapi yang aneh adalah bahwa misi itu berjalan lancar tanpa bahaya sama sekali. Sebelum dan sesudah aku membunuh jenius Buddha itu, tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Kupikir akan ada keledai botak yang terlalu junior untuk menghentikanku, dan aku bahkan siap untuk mati. Tanpa diduga, bahkan sekarang setelah aku membunuh, Benua Tianmi sama sekali tidak merespons, dan orang yang kuat sejak awal belum muncul. Saat Susan berbicara, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menatap Sulang dan berkata, Sulang, apakah ini ada hubungannya denganmu? Pintar, Benua Tianmi tidak muncul dari yang kuat di masa-masa awal. Itu memang tujuanku. Masalah ini adalah cerita yang panjang, dengarkan aku bicara. Sulang tersenyum, dan segera mulai berbicara tentang proses perang gerilya antara dirinya dan Bailian dan yang lainnya. Ucapkan sebuah kalimat, ada ledakan kengerian di wajah Susan, matanya melebar dan mulutnya terbuka semakin lebar. Itu luar biasa hingga ekstrim. Ketika Sulang menyelesaikan masalahnya, Susan benar-benar terkejut di sana, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah tersengat listrik. Sulang, kamu, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk bermain dengan alam primordial Jiwian. Ini terlalu dibesar-besarkan, kan? Sudah berapa lama kamu berlatih? Bahkan jika itu ada di perahu 10.000 domain kita, itu baru lebih dari 30.000 tahun. Petik 2 titik 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 petik 2, Susan menatap Sulang dengan tidak percaya, seolah-olah orang biasa telah melihat hantu dan akan meragukan hidupnya, sebenarnya, tidak ada yang hebat. Hanya satu klon Bailian yang terbunuh kali ini. Sulang tersenyum tipis, jika kau bisa membunuh Jiwian Taichu yang asli, maka itu layak disebut. Pernyataan ini keluar, Susan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Membunuh klon Jiwian Taichu, dan memaksa empat Jiwian Taichu untuk merontokkan gigi mereka dan menelannya di perut mereka, ini tidak layak disebut. Saat ini, Susan, bagaimana keadaan perahu 10.000 domainmu sekarang? Sulang bertanya sambil tersenyum, berapa banyak yang berada di tahap primordial sepertimu. Mendengar ini, senyum dan rasa terima kasih perlahan muncul di wajah Susan. Sulang, terima kasih atas pil yang kau sempurnakan untuk kami, serta latihan yang dijelaskan, dan latihan asli yang tertinggal. Dari kelompok kami, 160 orang telah dipromosikan ke tahap awal tertinggi. Susan tersenyum dan berkata, tentu saja, kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Hingga saat ini, housing rent terkuat masih berada di tahap pertama. Andalkan pil yang kuberikan padamu, dan juga beberapa latihan yang sulit dan tidak jelas yang terlalu mendasar. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat menerobos ke tahap awal primordial hanya dalam 30.000 tahun. Sulang mengangguk kepada Susan dengan sangat serius, menunjukkan persetujuannya. 30.000 tahun, itu adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang Wuxian Woody. Namun, Susan dan yang lainnya mampu menerobos ke alam awal primal dalam waktu yang begitu singkat, itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka berada di kapal 10.000 domain, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa syarat, dapat bertukar berbagai item, serta pil dan latihan yang diberikan oleh Sulang. Namun, mereka jelas merupakan kelompok orang paling berbakat di alam semesta yang tak terbatas. Tidak hanya bakat untuk berkultivasi, tetapi juga bakat untuk bertarung. Bergabung dengan kapal 10.000 domain berarti pertempuran tanpa akhir. Misi yang tak terhitung jumlahnya akan mendorong Susan, Yi Heguang, dan Hao Singren untuk bertarung melawan benua Tianmi dan melakukan berbagai hal di mana-mana. Sungguh tidak mudah untuk bertahan hidup dalam pertempuran yang sangat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan pertempuran ini juga merupakan motivasi besar untuk mempromosikan promosi mereka. Pertempuran yang sangat dekat dengan kematian selalu dapat membuatnya lebih mudah untuk memahami kebenaran. Hei, Susan tersenyum, dan kemudian ragu-ragu untuk bertanya, Sulang, apakah kamu sendirian melawan benua Tianmi sekarang? Haha, aku belum menyerah pada pemikiran hati-hati untuk membiarkanku bergabung dengan kapal 10.000 domain. Sekarang, aku tidak sendirian melawan benua Tianmi. Di belakangku berdiri seluruh benua kabut surgawi, alam kultivasi, dan benua klan Wu. Sekarang, ada lebih dari 100 orang utama senior di bawah komandoku, dan ada hampir seribu orang utama baru. Dengan kekuatan rekan-rekan taois inilah jumlah tak terbatasku bisa begitu kuat dan mampu bersaing dengan 4 bailian dari tahap awal utama Jiwian. Sulang membawa satu tangan di punggungnya, dengan senyum tipis di mulutnya. Kalimat itu membuat Susan, mati, di tempat lagi, dan otaknya menjadi kosong. Seluruh benua kabut surgawi, ada juga dunia kultivasi legendaris, benua klan Wu. Sulang, apakah kamu sekarang penguasa benua surgawi? Juga, Taichu senior yang lebih dari 100, Taichu baru yang mendekati seribu orang, aku, aku tidak bermimpi. Petik dua titik 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 petik dua, setelah mendengarkan kata-kata sulang, Susan sangat terkejut hingga dia terkejut. Tidak buruk, sekarang aku telah menjadi kaisar baru yang tak terbatas di alam semesta yang diakui oleh benua berkabut surgawi, alam kultivasi, dan benua klan Wu. Aku akan memimpin seluruh alam semesta tak terbatas untuk bangkit, menghancurkan buddhismetianni, dan memusnahkan kaisar Yuan Mingzu, sehingga alam semesta tak terbatas akan kembali ke puncaknya dan bahkan lebih makmur. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu ekspresinya berubah, sekarang, kamu di kapal 10 ribu domain, bergabunglah denganku juga. Pernyataan ini keluar, ini, kita harus bersedia. Susan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya, tetapi masalahnya adalah kita tidak bisa meninggalkan kapal 10 ribu domain. Dari semua detailnya, Susan tahu bahwa sulang pasti mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia sangat percaya pada sulang dan sangat bersedia untuk bergabung dengan tim sulang. Tetapi, kapal 10 ribu domain merampas kebebasan mereka. Tidak apa-apa, kamu, dan kapal 10 ribu domain, dan bahkan tanah pengasingan, aku menginginkan semuanya. Sudut mulut sulang berkedut, memperlihatkan sedikit kegembiraan dan harapan, apa? Kita, kapal 10 ribu domain, dan seluruh tempat pengasingan. Namun, tanah pengasingan dan kapal 10 ribu wilayah adalah sarana yang disiapkan oleh senior Zhaoyu, dan kita tidak dapat mengubahnya sama sekali. Yang kuat di kapal 10 ribu domain hanya dapat mengikuti jejak kapal 10 ribu domain yang sudah mapan dan melawan sedikit demi sedikit. Kita tidak memiliki kebebasan memilih. Ketika Susan mendengar kata-kata sulang, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian tampak sedih. Hahaha, jangan khawatir, ketika aku mengambil kapal 10 ribu alam di tanganku, kamu juga akan benar-benar bebas. Ayo pergi, sekarang biarkan aku kembali ke benua berkabut surgawi. Aku ingin menjelaskan beberapa hal, dan kemudian pergi ke tempat pengasingan. Sulang tertawa, dan tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, bisakah kamu pergi dari sini sekarang? Jika kamu pergi, kamu tidak akan dihukum oleh kapal 10 ribu alam. Tugasku telah selesai, dan mendapat waktu tinggal 2 perempat jam. Aku hanya tidak tahu apakah waktu ini cukup untuk pergi ke benua Tianmen. Susan menunjukkan pikiran dan harapannya, tetapi dia benar-benar ingin melihat benua Tianmen. Bagus, 2 perempat jam sudah cukup. Sulang mendecahkan sudut mulutnya dan melangkah maju, meraih Susan secara langsung. Jangan melawan, aku akan menempatkanmu ke alam semesta kehidupan. Bagus, Susan menganggup dan membiarkan Sulang memasukkannya ke alam semesta kehidupan. Tentu saja, itu adalah alam semesta kehidupan klon baying ini. Setelah memasuki alam semesta kehidupan, Susan segera menemukan bahwa tempat ini kosong, tidak ada planet kehidupan sama sekali. Tetapi dia hanya sedikit bingung. Aku mendapati diriku terpisah dari alam semesta kehidupan, dan pemandangan yang sama sekali baru muncul di depan mataku. Ini ada di ruang susunan, dan di depannya, 2 sulang muncul. Sulang yang meraih lengannya sudah cukup kuat, tetapi sulang yang duduk di futon bahkan lebih kuat. Yah, apa yang terjadi? Mata Susan yang ketakutan bergerak maju mundur antara sulang dan klon baying. Benar, lupa memberitahumu, ini skorku. Sulang berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya menemukan bahwa tidak ada planet kehidupan di alam semesta kehidupannya. Fen, klon, jadi, sulang, klonmu sangat kuat. Ini benar-benar, tidak bisa dibandingkan. Susan pulih dari kengerian dan keterkejutannya, dan tatapannya pada sulang tanpa disadari membawa sedikit rasa kagum. Saat ini, haha, aku hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan kultivasi orang lain. Aku menggunakan klonku untuk menemanimu melihat benua berkabut surgawi, serta dunia kultivasi dan benua klanwu. Ngomong-ngomong, aku juga akan menjelaskan masalahnya. Sulang tertawa, lalu terus menggunakan gerakan condong yang sempurna untuk mengendalikan klon, menuntun Susan meninggalkan formasi. Tiba-tiba, Susan melihat dataran tak berujung, pegunungan, dan langit luas benua Tianmen. Dunia ini benar-benar terlalu besar. Susan melihat berbagai bentuk lahan alami dan pemandangan yang selalu berubah dalam pikiran ilahi, dan tiba-tiba mengungkapkan emosi. Tidak ada yang bagus, aku akan menunjukkan benua berkabut surgawi lainnya. Sulang tersenyum tipis, lalu menyerahkan terminal istimewa kepada Susan. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan klon Sulang, Susan menjelajahi seluruh internet melalui berbagai tempat dan roh di benua Tianmen. Dia tercengang dan tidak percaya. Meskipun Susan belum pernah ke benua Tianmen, dia tahu sedikit tentang informasi di sini. Dalam informasi yang dia ketahui. Benua Tianmen jelas tidak semaju sekarang, tetapi jauh lebih buruk. Segera setelah itu, Susan mengerti bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh waktu singkat Sulang selama 3 hingga 5 hari setelah ia datang ke benua Tianmen. Hal ini bahkan lebih mengejutkan baginya yang telah berusaha keras untuk dirinya sendiri. Kejutan dan kejutan secara bertahap mengembun menjadi bola cahaya yang menyala-nyala di hati Susan, meledak dengan cahaya yang disebut harapan sebagai reinkarnasi dari kapal 10.000 domain. Dia telah pergi ke banyak tempat di alam semesta tak terbatas dan tahu bahwa sangat sulit bagi alam semesta tak terbatas untuk lolos dari kehancuran. Bahkan, itu hampir mustahil. Seluruh kapal 10.000 domain mematuhi keinginan senior Zhao Yu berjuang tanpa harapan. Tetapi saat ini, Susan melihat harapan, dan Sulang menatap mata Susan yang cerah, juga sangat bahagia. Jangan khawatir, suatu hari, kita akan menang. Sulang menepuk bahu Susan, oke, sekarang aku sudah selesai menjelaskan semuanya, aku bisa pergi ke tempat pengasingan. Hem, Sulang, jika kapal 10.000 domain dapat dikendalikan olehmu, itu pasti akan memainkan peran yang lebih besar. Aku akan kembali ke bahtera 10.000 alam sekarang dengan teleportasi, dan kami menunggumu. Susan mengangguk dengan sungguh-sungguh, segera menghubungi kapal 10.000 domain dan mulai kembali. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari udara tipis, menutupi seluruh tubuh Susan. Saat berikutnya, sinar itu menghilang bersama Susan. Kekuatan waktu dan ruang, dan itu sangat kuat, melampaui Bailian dan yang lainnya. Senior Zhao Yu setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, kan? Bahkan mungkin orang terkuat selain kaisar tak terbatas terakhir. Bahkan jika kaisar Yuan Mingzu membunuhnya, dia masih bisa meninggalkan tanah pengasingan dan kapal 10.000 domain. Berbagai pikiran muncul di benak Sulang, dan segera mengeluarkan beberapa sisa Susan Wu yang hilang dari ruang penyimpanan. Sistem, aktifkan fungsi mixer satu tombol dan sempurnakan pintu pengasingan untukku. Pikir Sulang, dan segera mengeluarkan instruksi. Di ruang hitam misterius itu, penjahat pemurnian melakukan beberapa operasi. Beberapa tulang Susan Wu yang hilang segera dikonsumsi. Kemudian pintu pengasingan muncul di ruang penyimpanan Sulang. Tanah pengasingan, kapal 10.000 domain, itu melibatkan keberadaan jalan waktu. Jika aku bisa membawanya kembali ke diriku sendiri, aku akan dapat memainkan peran yang sangat besar. Mata Sulang berkedip, dan kibawaan yang tak terhitung jumlahnya langsung dituangkan ke gerbang pengasingan. Saat berikutnya, pintu pengasingan hancur dan berubah menjadi lorong ruang waktu kecil. Namun, lorong ruang waktu yang diciptakan oleh gerbang pengasingan tidak dapat membiarkan Sulang melewatinya. Kamu harus menyempurnakan beberapa lagi. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan segera menggunakan sejumlah besar tulang basal yang hilang untuk memperbaiki gerbang pengasingan. Namun, masih belum cukup. Sepertinya sudah waktunya menggunakan teknik tertentu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan makna mendalam dari berbagai latihan muncul di benaknya. Itu adalah makna mendalam dari Sutra Nirvana Janji Wanhua. Baiklah, teknik ini harus diperkuat. Akan memalukan jika Suan Wu yang hilang yang kubuat tidak berguna. Sulang berpikir begitu, bahkan jika Suan menggunakan fungsi peningkatan sekali klik, dia memperkuat Sutra Nirvana Wanhua Wuji ke alam awal. Tiba-tiba, latihan yang lebih, lebih terperinci, dan lebih misterius muncul di benak Sulang. Sama sekali tidak ada masalah sekarang, Sulang mengjilat bibirnya, matanya memadat, dan dia mengulurkan tangan kanannya. Tetapi melihat tentakel daging dan darah kecil tumbuh dari telapak tangannya. Segera setelah itu, tentakel itu secara bertahap tumbuh dan masuk ke tulang basal yang tersisa yang hilang. Setelah mempelajari informasi yang cukup, tentakel yang terbuat dari daging dan darah Sulang tumbuh semakin besar, dan kemudian langsung terpisah dari telapak tangan, secara bertahap menjadi basal. Ini adalah fungsi tunggal dari Sutra Nirvana Janji Wanhua. Ia dapat dengan sempurna meniru makhluk apapun dan mengusirnya. Saat ini, basal di depan Sulang adalah basal yang hilang. Tak perlu dikatakan, dibawa kendali Sulang, ia tidak menghasilkan pikiran. Ini adalah pertama kalinya, menggunakan alat pemurnian daging dan darahku sendiri. Sulang tersenyum, dan kemudian memurnikan Suan Wu yang hilang yang telah diubah oleh daging dan darahnya menjadi gerbang pengasingan. Gunakan gerbang pengasingan ini, Sulang berhasil memperluas lorong ruang waktu sejauh yang bisa dilewatinya. Tanah pengasingan, ini aku. Sudut mulut Sulang berdecak dan dia langsung masuk ke lorong waktu dan ruang. Tidak ada ketidaknyamanan, hanya sekuntum bunga di hadapanku, dan pemandangan baru muncul inilah tempat pengasingan. Sulang meninggalkan tempat pengasingan tiga hingga empat ribu tahun kemudian. Pintu pengasingan perlahan menyatu di belakangnya, tanpa jejak. Ya Tuhan, buka. Dengan gerakan pikiran Sulang, ia membuka pikiran spiritualnya, dan segera mencakup area dengan radius 500 ribu tahun cahaya. Waktu telah berlalu, tiga hingga empat ribu tahun telah berlalu sejak tempat pengasingan, perubahan kehidupan, dan lingkungan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak ada pemandangan yang dikenal di sekitar. Tentu saja, ini tidak akan sulit bagi pengiriman klon Sulang. Ia telah membuka banyak tempat yang dapat dikirim di pengasingan, seperti koordinat di langit, yang tidak akan mudah berubah. 10 ribu kali laju aliran waktu, itu harus digunakan. Sulang berpikir dalam hati, dan segera mengirim klon Bae Ying keluar. Segera setelah itu, ia menggunakan klon untuk menggantikannya lagi, dan tiba di posisi dekat pusat pengasingan. Ketika Peti Mati Sembilan Naga muncul, ia akan terlebih dahulu datang ke pusat pengasingan, jadi Sulang akan datang. Pertama-tama dapatkan kapal 10 ribu wilayah, lalu datang dan bawa pergi pengasingan. Mata Sulang bersinar, dan jejak kekuatan jiwa menyentuh tanda yang ditinggalkan oleh roh Peti Mati Sembilan Naga. Tiba-tiba, kedua belah pihak memiliki hubungan yang lebih dekat. Gemuruh, langit pengasingan tiba-tiba menunjukkan kekuatan waktu dan ruang yang sangat menakutkan. Seluruh langit tampaknya berubah menjadi pusaran air, terus berputar. Sebuah titik hitam kecil muncul di tengah pusaran, titik hitam itu semakin membesar, dan secara bertahap terlihat bahwa itu adalah saluran ruang angkasa. Saat ini, Peti Mati Kolon, itu Peti Mati Kolon? Hahaha, Peti Mati Kolon telah muncul lagi. Meskipun aku tidak tahu mengapa Peti Mati Sembilan Naga muncul, ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku ingin menginjakan kaki di Peti Mati Kolon dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Petik 2 titik 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 petik 2, ada ledakan kegembiraan, dan itu sedikit familiar. Sulang menyapu pikiran spiritualnya, dan tiba-tiba menemukan seorang pria berambut abu-abu dengan jubah panjang. Ternyata itu adalah orang kuat yang terkenal di tempat dia diasingkan, dan kemudian dia langsung diledakkan olehnya, dan hampir mati Chang Hensi. Orang ini masih hidup, tapi kekuatannya masih belum pulih, sepertinya basis kultifasinya telah menurun. Sudut mulut Sulang menguraikan senyum main-main dalam cibiran. Anak yang dibenci lama ini mungkin akan mendapat masalah pada awalnya. Terlibat di sini sebentar, terlibat di sana sebentar, dan terus memprovokasi Sulang. Pada saat ini, pusaran di langit semakin membesar. Saluran ruang angkasa hitam di tengah secara bertahap memantulkan sedikit warna emas. Peti mati kolon. Hahaha, peti mati kolon benar-benar akan segera muncul. Aku tidak tahu orang kuat mana yang benar-benar memanggil peti mati sembilan naga dengan cara yang aneh. Sungguh luar biasa. Namun, tidak peduli siapa kamu dan metode apa yang kamu gunakan, aku telah mengamankan tempat duduk untuk peti mati kolon. Petik 2 titik 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 petik 2. Chang Hensi mengeluarkan teriakan pelan dengan sangat gembira, lalu terus terbang dan berteleportasi, bergerak maju dengan susunan. Teleportasi. 30 ribu tahun yang lalu, tanah pengasingan mengalami pertempuran hebat, dan pembangkit tenaga listrik tak bertuhan itu terbunuh dan terluka. Meskipun basis kultivasinya sedikit menurun, dia masih dianggap sebagai pria jangkung di antara yang pendek. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menunggangi peti mati sembilan naga. Tetapi, ketika dia terus bergerak maju selama ratusan tahun cahaya, dia tiba-tiba menemukan Sulang melayang di udara. Lalu, Chang Hensi langsung membeku di tempat, matanya tajam, seolah-olah dia telah diberi teknik bertahan. Su, Sulang, bagaimana mungkin itu kamu? Bukankah kamu sudah menghilang? Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu tidak mungkin ada di sini. Tidak, itu tidak benar. Aku pasti sedang mimpi buruk. Aku sedang berjalan sambil tidur. Petik dua titik 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 petik dua. Tiba-tiba, Chang Hensi berkedut seperti sengatan listrik, lalu wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan raungan histeris yang luar biasa. Chang Hensi mematahkan kepalanya dan tidak dapat memikirkannya. Dia bahkan akan bertemu Sulang, mimpi buruk dalam hidupnya. Dia benar-benar membenci dan menakut-nakuti. Tentu saja alasan utamanya adalah rasa takut, karena Chang Hensi jelas merasakan kekuatan Sulang yang tak tertandingi. Itulah kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah menghancurkan semua makhluk di permukaan pengasingan.